Intro Dugaan eksploitasi manusia kembali menimpa 2 orang ABKWNI yang bekerja di kapal nelayan berbendera China. Yang diketahui bahwa sebanyak 2 ABKWNI dibuang di laut lepas. Peristiwa tragis yang terjadi pada 6 Mei 2020 ini akhirnya menjadi perhatian dunia khususnya Indonesia serta Ormas Laskar Merah Putih Perjuangan LMPP. Menurut Ketua Umum LMPP Sumatera Utara, Jeffrey, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sudah melanggar hukum dan HAM. Jenasah ABKWNI yang dibuang ke laut merupakan tragedi kemanusiaan di mana pemerintah harus segera membawa pulang 2 jenazah ABKWNI tersebut ke Indonesia untuk dikebumikan sesuai dengan regulasi hukum laut. Kami mangas daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Sumatera Utara mengecam keras perlakuan kapten kapal penderita China yang telah membuang layan 3 ABKW di tengah laut. Kami Laskar Merah Putih Perjuangan Sumut meminta kepada kedutaan besar China untuk meminta maaf kepada negara Republik Indonesia terkhusus kepada keluarga besar ABK yang telah didolimin. Ini adalah tindakan pelanggaran HAM. Kami meminta pemerintah untuk bertindak tegas dan satu komando dengan markas besar Laskar Merah Putih untuk turun ke jalan kedubes China di Jakarta apabila ini tidak direspon oleh pihak kedubes China. Beri Sumatera Utara, Mukadi Triberata TV, Salam Triberata!